Intro Mengawali kepemimpinannya, Kapol Resta Barlang Rahmat Purboyo yang baru menjabat sekitar 3 pekan lalu, secara rutin menggelar pertemuan dan menyambangi seluruh unsur pimpinan kecamatan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama maupun tokoh adat yang ada di Batam Kepulauan Riau. Dengan kegiatan ini, pihak kepolisian juga dapat mendengarkan secara langsung keluhan masyarakat tentang permasalahan kamtikmas. Hal tersebut dilakukan juga dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat dan diskusi terkait permasalahan dan penanganan kamtikmas di wilayah hukum Port Resta Barlang. Di wilayah Polsek, Batu Aji dan Bulang misalnya, dilakukan kegiatan yang diberi nama Basembang Bercerite Kamtikmas bersama ratusan tokoh masyarakat. Pada kesempatan ini, yang menjadi pembahasan utama adalah keberadaan warnet yang melanggar aturan. Kapol Resta Barlang, AKBP Prasetyo Rahmat Purboyo mengatakan, kegiatan Basembang Bercerite Kamtikmas ini adalah merupakan silaturahmi antara warga dan aparat kepolisian. Kapol Resta Barlang juga berharap agar masyarakat juga terus berperan aktif dalam upaya menjaga stabilitas kamtikmas di lingkungannya. Kita ingin mencari, mendengarkan keluhan masyarakat, harapan masyarakat terhadap polisi dalam rangka menciptakan kamtikmas di wilayah Batu Aji dan Bulang. Dengan banyak mendengar, kita akan bisa banyak berbuat apa yang sekarang menjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Kita menggalakkan agar tetap terjalin tali silaturahmi, komunikasi antar masyarakat, lintas budaya, lintas agama, toleransi itu yang harus dibina terus agar tidak terjadi konflik. Mudah masyarakat banyak berharap untuk penertiban, penerbangan keras dan juga operasional warnet, dari Batam ke Pulau Nereu, Andri Sofian, Tribulata TV, Salam Tribulata.